Intro Guys, sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib hukumnya untuk subscribe Subscribe sekarang ya Kekitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Selamat menaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan menjumpai lagi bersama aku Aryandi Di channel youtube Amplang Official Di video kali ini Kita akan mereaction Video Video lucu ya Video binatang yang Di-dubbing atau diisi suara Dengan logat betawi Pokoknya kalau menurut aku ini cukup menghibur kali ya Jadi bagi anda yang Ingin hiburan Ini tempatnya ya Karena ini cukup menghibur kalau bagi aku ya Semoga kalian juga Ikut terhibur ya Oke sebelum lanjut videonya Silahkan tekan tombol subscribe Bagi yang belum Dan like video ini Dan juga komen Jika ada yang dikomentarin Oke Kalian masuk di segmen Ngovilu Ngoventarin video viral dan lucu Oke kita mulai Tanpa berlama-lama Daripada kalian skip video ini Lebih baik kita mulai ya Oke di video pertama Ini Ada video Monyet Sedang mandi Seperti apa sih Monyet mandi Jika penasaran Ini dia videonya Lagi mandi bang Iya Eh buse Itu sabunan Pakai sabun apaan itu Pakai sabun Gepp bang Biasanya Eh gepp Itu rumahnya sampuan juga itu Pakai sampu apaan Aku pakai sampu Biasanya gue pakai sampu kelar Eh buse Kelar Kelir Sumpah ini guys Ini lucu banget Kalau menurut aku ya Ini tuh kayak Monyet Yang sedang mandi Yang pakai sabun Dan pakai sampu Itu gokil banget ya Kita sebagai manusia Itu kadang mandi Itu Kadang gak pakai sabun ya Ngaku loh Komen di bawah Yang biasa mandi Gak pakai sabun Dan pakai sampu Oke next Di video kedua Kita punya Apa nih Binatang Tapi gak tau sih Nama binatangnya apa Yang jelas binatang ini Digaruk Digaruk kayak gini sih Digaruk oleh Dua orang Anak kecil Yang botak Kira-kira seperti apa sih Ini videonya Lagi gundul Ini belom hari nih Belah sini Iya iya Garuk Gue gatel banget Dari tadi kan kegoleran Nah iya Ntar gue upahin Pokoknya Makan cilok Tasion Pak lo gundul banget Kayak cilok Tasion Nih belah sini lagi nih Males banget lo Iya 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 Gokil sekali guys Video yang kedua ini Ini nih Gak tau ya Binatang apa Kalau yang tau Komen di bawah Binatang apa Musang atau Apa ya Ini nih Ceritanya Binatang ini tuh Kayak Apa namanya Kayak Merintah dua bocah Kecil botak Ini Untuk menggaruk Badannya Dan Kayak diiming-iming Upah gitu ya Gak jelas sih Upahnya Pentol atau apa ya Pokoknya lucu banget Oke di video ketiga Ini ada Ayam Versus kucing Ayam Versus kucing Biasanya kan kucing itu Diversusin sama anjing ya Tapi ini lain ya Kayak Kucing itu Diversus Sama ayam Seperti apa sih videonya Ini dia videonya Nyobain bang Yee Minta beli Bli 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 Ini biasanya kan kalau Kucing itu Kayak disandingin dengan anjing ya Tapi kali ini Kucing disandingkan dengan Ayam Kompak banget sih mereka So sweet gitu ya Oke next Di video keempat Ada monyet kecelakaan Yah Monyet pandai kecelakaan juga ya Seperti manusia Mungkin monyetnya Sering ngebut Atau Sering ugal-ugalan Jadi bagi kalian Bagi kawan-kawan Di luar sana Yang berkendara Itu jangan ngebut-ngebut ya Please Jaga keselamatan Keluarga menunggu di rumah Oke Seperti apa videonya Ini dia Udin mati Udin Bo Bo Ayo Ayo Bo Ego Eh Nah Ini gue nih Ini Timedis blown Ini Ini Terima Ini ceritanya Mau jadi tuh Kayak nggak tahu ya, yang jelasnya sudah ada di jalan monyetnya, dan mau di, apa namanya, di angkut pakai ini, pakai apa, pakai tandu, dan dibawa ke ambulan mungkin ya, tapi tandunya kayak tembus gitu loh mungkin pakai nggak bersayap mungkin, mungkin tembus ngomong ngapain sih gue oke next di video kelima, ada sapi naik mobil, biasa kan sapi wajar ya, naik mobil, tapi mobilnya mobil pickup, tapi ini mobil bukan mobil pickup mobil apa ya ini dia videonya ya, mobil gue hancur dah eh, jangan ikut ini mobil gue hancur kecil, nah kalau dia boleh naik buset, dibilangin ketawa baik, iya ini keterlaluan sekali, sapi ini sapi apa kerbau ya, komen di bawah jika tahu yang jelasnya, kayak sapi-sapian ya, bukan cabai-cabean loh sapi-sapi oke, apa namanya, sapi ini kayak mau ikut tuannya kali ya jalan-jalan mungkin pakai mobil klasik itu gokil banget sih nggak kebayang bannya pasti kempes kali ya jangankan sapi naik untuk aku aja yang cukup langsing ini bannya kempes apa sih, ngomong apa sih gue oke, next video selanjutnya yaitu burung versus kucing tadi kan kucing versus ayam sekarang burung versus kucing disini burung kakak tua ya ini tuh kayak ngomel-ngomel gitu kayak, gimana ya pokoknya lucu banget sih burung ini ikut nongkrong apa bang ngebasis bang seno ya galak amat ya belagu lo sombong lo eh, bocek agak ngerti banget ya gue bilanginnya ntar yang ada gue gambar net deh sombong lo gue bilangin sama gue lo burung kakak tua itu bisa ngomong atau enggak ya kalau burung beo itu kan apa cuma ngikut gitu ya ngomongnya tapi kalau burung kakak tua ini katanya bisa ngomong ya bisa berkomunikasi langsung sama manusianya jika tahu komen di bawah ya oke next video selanjutnya yaitu curahan hati kucing yang ada kan biasakan curahan hati istri ya yang tayang di indusiar itu sekarang ada curahan hati kucing kira-kira kucing ini apa namanya bercerita tentang apa ya meratapi apa ya ini dia videonya saya capek banget hidup masuk ke dapur ditendang masuk ke rumah ditendang rasanya pengen gue abisin baik ini umur gue eh deh bagaimana ya gue ini eh eh masih muda lo pengen burung kiri baik lo ini kayak mewakili apa namanya seluruh kucing gitu ya yang ketika ingin apa namanya makan atau ketika memunjuri makannya itu sang tuannya asik itu kayak apa namanya dipukul-pukul gitu ya sebenarnya kasihan sih kucing ya kucing itu sebenarnya disayang ya karena kucing itu binatang yang paling binatang yang paling apa namanya jinak kalau menurut aku ya selain anjing gak tau sih anjing gak tau sih anjing yang jelasnya kucing itu binatang yang paling jinak yang paling manja kalau menurut aku jadi layak untuk disayangi kucing jadi kalau misalkan kita tidak mau kucing itu curi ya tau-tau diri lah ya entah itu kucingnya kita kasih makan dulu atau gimana pokoknya apa namanya banyak deh cara kita untuk menyayangi kucing oke di video berikutnya ada monyet versus eh bukan sih maksud aku monyet versus monyet besar dan tante kira-kira apa sih maksudnya ini dia videonya halo tante selamat siang tante iya monyet eh 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 sono bocah kecil tau apa sih lu kencing gak lurus gue belum lu emang pake penggaris lurusin maket sih urusan gue nih iya udah tinggal mati besok juga hai tante jangan lo tante tante abis nyapo ya ini ceritanya monyet kecil itu tuh kayak mau cari perhatian dengan tante-tante ini ya tapi monyet besar itu ya datang dan dia yang mau dikasih perhatian oke yang kecil gak lah deh ya yang besar action oke video terakhir yaitu monyet ngaca di motor lah monyet itu pandai ngaca juga ya tuh denger monyet aja itu ngaca jadi kita tuh harus kita itu hanya manusia biasa tidak ada kesombong apa sih tidak ada hal-hal yang mesti kita banggakan terdiri kita karena kita sebagai manusia makhluk yang tidak sempurna asik jadi kita harus ngaca seperti monyet yang satu ini aduh gue udah ganteng apa ini ya ya iyalah pake ngaca-ngaca lah numpang ngaca dikit ah ya kan ntar malam kan gue mau ngelancong ini spion gue retak lu ngaca gue bicukur rambut ini kan tadi ha cambang gue buset he he iyalah hidung gue kepenceng amat usah ngetok loh ini monyet ini ngaca di motor ya kayak kayak di spion motor gitu mungkin monyetnya mau pergi ngedate ya mungkin bisa gue simpulin ya dari keseluruhan video ini itu tuh orang yang dubbing orang yang ngisi suara itu kreatif banget mantap ini dengan logat betawinya nah kita orang ketapang itu sebenarnya kalau membuat karya itu sebaiknya pake bahasa daerah ya seperti gue ini kan kayak pake bahasa ya sok-sok bahasa jakarta anak gaul gimana gitu padahal kan bahasa kita sendiri kan ada ya bahasa ketapang ya mungkin next video aku akan apa namanya pake bahasa ketapang ya jadi like dulu subscribe dulu channel ini dan komen dulu video ini jika tembus berapa ya 10 juta viewers mungkin dalam satu hari aku akan bikin lagi dengan pake bahasa daerah kita tercinta yaitu ketapang oke sampai disini dulu video kita jangan lupa keluar pake masker ya karena di ya di musim-musim sekarang ini kita harus pandai-pandai menjaga diri ya jadi buat kawan-kawan di luar sana jangan lupa pake masker cuci tangan sebelum yang sudah makan pokoknya sebelum yang sudah memegang sesuatu lah kita harus cuci tangan ya jauhi keramaian dan jangan lupa pola hidup sehat oke saya ikhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ampla ofisial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati